Intro Toyota luncurkan Innova High Cross baru berbodi seperti Veloz, para pesaingnya pada Nyungsep yuk lihat info lengkapnya hanya di car 2 channel stay tune Toyota meluncurkan model baru yang mirip dengan rilis Toyota Veloz pada tahun ini mobil generasi baru yang disebut siap menjajaki pangsa pasar mobil ini bernama Innova High Cross penampilannya tidak kalah dengan para pesaingnya hal ini dilansir mainrakyat.com dengan tajuk New Toyota Innova Oktober tahun 2022 bodi mirip Veloz tidak ada opsi diesel We go back and forth every time Waiting for one of us to cross the line You got me and I got you And we got a lot to prove They think we're too damaged to fix But we're just working through a little rust They like to say we're just young But I know we won't give this up Sometimes I lose my mind And some days it's hard to find The reason why you stay by my side Toyota di India diketahui tengah bersiap meluncurkan generasi terbaru Toyota Innova untuk diluncurkan tahun ini Toyota Innova baru akan tiba siang hari sebagai Toyota Innova High Cross dan akan melakukan debut globalnya pada Oktober tahun 2022 Sedangkan untuk peluncuran resminya Toyota Innova baru ini akan mulai dijual pada akhir 2022 atau awal tahun depan 2023 nanti Ada pun ubahannya akan ada beberapa perubahan yang cukup banyak pada Toyota Innova terbaru Salah satunya adalah pelepasan mesin dengan opsi mesin diesel Dikutip dari IndiaChargeMinePaple.com pada Jumat, tanggal 29 Juli tahun 2022 akan ada perubahan signifikan pada Toyota Innova High Cross Misalnya, sasis tangga yang digunakan oleh Innova lama akan diganti dengan sasis monolitik Platform Toyota Innova High Cross akan menggunakan model baru yaitu Toyota New Global Architecture, TNGA, C atau GAC Ditentukan bahwa bodi Toyota Innova High Cross akan serupa dengan Toyota Veloz Kendaraan ini diharapkan memiliki jarak sumbu roda 2850 mm 100 mm lebih panjang dari Toyota Innova saat ini Pemilihan ini dilakukan untuk membuat kendaraan lebih ringan dari pendahulunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk dapur pacu, seperti halnya Toyota Heerider yang baru saja diluncurkan beberapa waktu lalu Toyota Innova High Cross akan menggunakan platform mesin hibrid Toyota Innova baru akan menggunakan mesin bensin hibrid 2.0 liter yang lebih kecil Mesin ini akan memiliki kombinasi mesin bensin dan motor listrik kembar yang akan menghasilkan tenaga dan torsi yang lebih baik dari tipe sebelumnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! buruk bagi penggemar Toyota Innova diesel yang masih dijual di Indonesia pasalnya Toyota Innova terbaru tidak lagi tersedia dalam mesin diesel Toyota Innova High Cross hanya akan tersedia dalam tipe mesin bensin hibrid yang dijelaskan di atas Apakah spesifikasi seperti itu benar Toyota Innova baru mungkinkah tak lagi bermesin diesel kita tunggu saja peluncurannya pada Oktober tahun 2022 dan simak terus kabar informasi dari kami yang selalu memberikan info terkini seputar otomotif dan mobil selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!